Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para jama'a ala asran yang dimuliakan oleh Allah SWT Amin ya Allah ya Rabbil Alamin Mari kita lanjutkan kembali ngaji bareng lagi Mudah-mudahan akan apa yang dikaji kali ini Kita semakin mendapatkan tambahan wawasan ilmu Dan ilmu tersebut menjadikan keberkahan bagi kita Amin ya Allah ya Rabbil Alamin Apa yang ingin saya bahas kali ini Kalau saya lihat berita-berita di televisi ya Na'ububillahimin dhalik Terkadang saya sering mendengarkan berita tentang kasus sebuah pelecehan Bahkan yang mana pelecehan tersebut dilakukan bagi orang yang sudah dewasa Dilakukannya itu terhadap anak-anak yang masih ada di bawah-bawah umur Na'ububillahimin dhalik Yang mana mungkin orang-orang dewasa tersebut Apakah yang memang sudah terkena sebuah penyakit yang kita katakan dengan pedopil Ataupun memang dikarenakan ya begitu saja orang tersebut yang tidak bisa menahan akan syahwat hawa nafsunya tersebut Na'ububillahimin dhalik Yang mana diberita tersebut bahkan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak yang di bawah umurnya itu kepada laki-laki lagi Ataupun terhadap anak perempuan seperti itu Nah Yang saya pribadi gitu sebagai selaku orang tua Bahkan saya mengajarkan akan seksualitas tersebut terhadap minimal terhadap anak saya pribadi Saya menerapkan hal itu dari sedikit mungkin loh Tetapi jangan dulu berpikir negatif akan apa yang saya sampaikan Ya artinya saya sebagai orang tua ya tentu mengajarkan hal itu kepada anak saya Yang sesuai dengan tingkatan umurnya Sekali lagi yang sesuai dengan tingkatan umurnya Karena saya masih punya anak masih kecil ya sekarang itu sekitar umur 6-7 tahunan lah begitu Bahkan ketika pada umur 5 tahunan pun gitu ya saya sudah sedikit-sedikit mengajarkan sesuai dengan umurnya Misalkan salah satu contoh yang saya ajarkan kepada anak saya Saya mengajarkan kepada anak saya Begini loh nah fisik perbedaan dari perempuan dan juga laki-laki Saya sedikit mengajarkan kepada anak saya bahwa ada batasan aurat dari laki-laki dan juga perempuan Dan ada batasan ketika anak boleh bermain sejauh mana dengan anak perempuan Dan sebetulnya kita salah satu misalkan mengajarkan fisik perbedaan laki-laki dan perempuan Itu nanti akan sedikit mengarah akan termasuk terhadap hal seksualitas juga bukan Tetapi saya ajarkan sesuai dengan tingkatan umurnya Dan contoh yang lain saya mengajarkan kepada anak bahwa Nah harus tahu bahwa ada sentuhan yang boleh disentuh dan ada sentuhan yang tidak boleh disentuh jika disentuh oleh orang lain Saya misalkan memberikan contoh ya Nina bahwa dari sini sampai lutut itu adalah daerah yang tidak boleh disentuh oleh orang lain Seperti itu apalagi kalau di daerah pusat sampai agak bawahnya itu yang sangat tidak boleh disentuh baik laki-laki ataupun oleh perempuan Dan anak saya itu berkata kenapa loh mah tidak boleh disentuh Maka saya akan lanjutkan kembali perbincangan itu sesuai dengan ya kira-kira anak saya itu bisa memahaminya Dan bukankah itu adalah hal seksualitas juga yang kita ajarkan terhadap anak Nah jadi kalau menurut saya di dalam pembelajaran seksualitas kita itu tidak perlu tabur Kita itu tidak langsung berpikir negatif wah kalau seksualitas hanya menjurung ke sana saja Tidak tidak seperti itu kalau menurut pemikiran saya Jadi kita ajarkan sesuai dengan tingkatan umurnya Oleh karena itu karena saya ajarkan anak saya seperti itu Misalkan ada kasus misalkan orang lain yang terjadi terhadap pelecehan anak mungkin saja karena anak itu tidak paham Dan saya selalu mengejarkan jika ada yang menyentuh area itu Ingat kamu itu harus bilang pada mama ataupun kepada guru kamu ataupun kepada ayah kamu Dan saya selalu menekankan seperti itu Dan mungkin saja orang anak kecil di luar sana itu terjadi mungkin dikarenakan Belum terlalu faham anak tersebut akan ilmu tentang hal ini Seperti itu ya Nah ini adalah salah satu contoh yang saya terapkan akan pembelajaran itu kepada anak saya Begitu pula ketika anak saya sudah menjelang Saya juga punya anak gadis perempuan Dua anak gadis yang sudah cukup umur lah Artinya sudah faham akan apa itu laki-laki gitu Saya juga ajarkan seksualitasnya itu sesuai dengan tingkatan umurnya Seperti itu Saya tidak apa itu langsung melarang bahwa pacaran itu haram Oh tidak Tetapi saya cukup menyenangkan dulu hati anak saya Biar bisa lebih dekat dan curhat dengan saya Agar menjadikan anak saya itu mempunyai sosok yang lebih pribadi Yang mengetahui mana halal dan juga haramnya Tetapi saya juga harus mengimbangi bagaimana Menjadi seorang ibu yang bisa sangat menyenangkan sekali Diajak ngobrol oleh anak saya Sesuai dengan tingkatan umurnya Sebagai wanita yang pubertas anak saya seperti itu Dan itu bukankah pembelajaran seksualitas sesuai dengan tingkatan umurnya Nah oleh karena itu jadi sekali lagi tidak perlu berpikir tabu Akan pembelajaran tentang hal ini Sebetulnya mau ngobrol apa sih ini teh? Sebetulnya saya itu pengen menerangkan ada di dalam kitab Di sini ada hukum yang menyambung ke tadi Misalkan bagaimana Misalkan ada anak yang masih di bawah umur Yang menjadikan salah satu korban seksualitas terhadap Apa itu yang dilakukan oleh orang dewasa Nah apakah anak ini wajib melakukan mandi besar atau tidak? Jadi pertanyaan fikihnya adalah seperti itu Apakah wajib melakukan mandi besar atau tidak anak tersebut? Karena saya banyak sekali menerangkan tentang mandi besar Dan itu banyak sekali permasalahan kasus-kasusnya Seperti itu Nah baik akan saya bacakan dulu referensi kitabnya ya Di sini ada di dalam kitab Syaramu Hazab pada Juz ketiga pada Suhifah ke-68 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya bacakan sedikit-sedikit ya Karena referensinya agak cukup panjang juga Misalkan ini ada seseorang perempuan Ini perempuannya yang sudah dewasa ya Ini misalkan ada seseorang perempuan yang sudah dewasa Misalkan memasukkan Melakukan itu dengan anak laki-laki Jadi ini di dalam contoh ini adalah Perempuannya yang sudah dewasa Melakukan hal itu dengan anak laki-laki Jadi dimasukkanlah anak milik laki-laki terhadap Wanita yang sudah dewasa tersebut Fa'alayhal huslu Maka wajib untuk melakukan mandi besar Kalau untuk perempuan yang sudah dewasa tersebut Ya jelas itu mempunyai hadas janabah Ataupun ya kasus contoh sebaliknya Misalkan laki-laki yang sudah dewasa Dilakukan terhadap anak kecil Seperti itu Maka otomatis yang sudah dewasanya Itu mempunyai hadas janabah Dan wajib melakukan mandi besar Maka menjadi status anaknya Itu pun sama Mempunyai hadas janabah Jadi bukan hanya yang dewasanya Anaknya juga sama termasuk Mempunyai status hadas janabah Ataupun ini tadi yang sebaliknya Misalkan yang melakukan laki-laki dewasa Terhadap anak yang masih kecil Yang mana anak tersebut Terhadap anak laki-laki Na'udzubillah ya Berarti laki-laki dengan laki-laki Ataupun terhadap anak perempuan Wa gadahlau awla jasubiyun fisubihin Ataupun ada kasus seperti ini Ini mah ada kasus anak dengan anak Na'udzubillah Mungkin ini kalau kasus anak dengan anak Ya mungkin yang namanya juga anak-anak ya Tidak terlalu faham Bahwa apa yang ia lakukannya tersebut Mungkin dikarenakan melihat Ada suatu tontonan Kemudian anak dengan anak tersebut Menjadi penasaran Itu sedang apa ya di tontonan itu Dan kita lakukan praktek itu Yuk mungkin aja kan Iya lakukan anak dengan anak-anak juga ya Ini mungkin dikarenakan Melihat suatu tontonan Mungkin salah satu Dikarenakan halnya Apakah anak tersebut Yang belum tamiz Ataupun anak tersebut Yang sudah tamiz Oke nanti saya terangkan Akan ukuran tamiz Maka kalau hal itu terjadi Terhadap anak yang sudah tamiz Sekali lagi Anak yang sudah tamiz Junuban Maka anak tersebut Mempunyai hadas janabah Apa itu tamiz? Tamiz itu adalah Seorang anak Yang mana anak tersebut Cek orang Sundama Anutoshideng lah gitu Jadi yang kira-kira sudah bisa Pakai celana sendiri Yang kira-kira sudah bisa pakai baju sendiri Yang sudah bisa makan sendiri Dan di dalam salah satu Keterangan kita pun Itu dikatakan Sekira-kira umur 7 tahun Maka sekira-kira Anak umur 7 tahun Kan itu Sudah-sudah Sudah faham lah Maka itu bisa dikatakan Tamiz Tapi kalau misalkan Anak yang luar 4 tahun 5 tahun Itu kemungkinan Belum tamiz Seperti itu ya Jadi itu perbedaan tamiz Dengan belum tamiz Gitu ya Latasuhu sholatuhu Maka Anak yang sudah tamiz tersebut Karena mempunyai hadas janabah Jika sholat Maka itu hukumnya Tidak sah Dikarenakan anak tersebut Belum melakukan mandi besar Ya sama aja Dengan kasus Misalkan anak yang sudah tamiz Melakukan sholat Sebelum melakukan wudhu Maka anak tersebut juga Tidak syah sholatnya Misalkan anak umur 8 tahun 9 tahun Maka mewajibkan Bagi kita selaku orang tuanya Mengajarkan anaknya Menyuruh anaknya Untuk melakukan sholat Tetapi tidak hanya saja Menyuruh anaknya Untuk sholat Tetapi Nah Berbudu dulu Nah Kalau berbudu dulu Nanti sholatnya Tidak jadi Nah seperti itu ya Yang harus diajarkan Oleh orang tua Kepada anaknya Walayuqallu Tetapi Bagi orang tuanya Jangan diucapkan Nah ini Tapi bagi orang tuanya Jangan diucapkan Terhadap anak Yang mempunyai Hadas janabah Akibat korban Itu Anak adalah salah satu korban Jangan sampai mencederai Akan mental seorang anak Seperti itu Kamala Iyukallu Yajibu Aleyhil Wudu'u Sama saja Seperti orang tua Mengajarkan Nak wajib lo Ini untuk wudu' Jadi caranya Tidak seperti itu Ya Baliyukallu Tetapi Apa yang harus Diucapkan oleh orang tua Kepada anaknya Surah Surah Muhdifan Nak Kamu punya Hadas Jadi Kayaknya Yang enaknya Mengajarkan kepada Anaknya Seperti ini Nak Kita belajar Berwudu'u Yuk Cukup dengan Begitu saja Kalau mau Salatnya Diterima oleh Allah Maka harus berwudu Yuk Kita belajar Berwudu dulu Yuk Ataupun Misalkan Anak tersebut Yang menjadikan Salah satu korban Anak itu Maka Orang tuanya Bisa mengajarkan Nak Kita belajar Melakukan Mandi besar Yuk Biar jadi Anak pintar Biar kita Tambah ilmunya Cukup seperti Itu saja Ya Kita mengajarkan Kepada anak Yuk Caranya Mandi besar Seperti ini Loh Padahal Sebetulnya Kita itu Sedang menyuruh Kepada anak Untuk melakukan Mandi besar Dikarenakan Mempunyai hadas Janabah itu Ada kewajiban Bagi seorang Walinya Baik kepada Orang tuanya Ataupun Pengganti orang tuanya Kalau Anaknya Yang terjadi Salah satu Korban itu Anaknya Sudah Tamis Sekali lagi Anaknya Sudah Tamis Maka Wajib Menyuruh Kepada Anaknya Untuk melakukan Mandi Besar Sama Sama Seperti Memerintahkan Wudu Kalau Misalkan Anak tersebut Belum Pada saat itu Melakukan Mandi Besar Maka Kewajibannya Itu Tetap Anak tersebut Harus Melakukan Mandi Besar Misalkan Pada hari ini Kita belum Mengajarkan Belum Anak tersebut Belum bisa Melakukan Mandi Besar Karena Anak tersebut Seperti Trauma Atau Apapun Maka Tetap Anak tersebut Harus Melakukan Mandi Besar Apa kita bisa Ditunggu Sama orang tuanya Mungkin pada Minggu Kedepan Ataupun Pada Bulan Kedepan Kita bisa Menyuruh Anak tersebut Untuk Melakukan Mandi Besar Sesuai Dengan Hal Yang tidak Membuat Anak tersebut Menjadi Trauma Seperti itu Kama Iza Bala Thumma Balag Yalzamuhul Wudu'u Ya sama Aja Seperti Menyuruh Orang tuanya Kepada Anaknya Setelah Tamiz Untuk Melakukan Wudu'u Wa Ini Ghtasala Wah Mumayizun Suha Ghusluhu Nah Kemudian Anak tersebut Yang sudah Tamiz Kan Sudah Kita Suruh Melakukan Mandi Besar Kita Ajarkan Dan Anak tersebut Misalkan Sudah Melakukan Mandi Besar Apakah Mandi Besarnya Itu Dianggap Syah Itu Dianggap Syah Meskipun Yang Dilakukan Oleh Anak Kecil Misalkan Ini Gimana Anak Kecil Yang Tidak Terlalu Faham Akan Najis Yang Tidak Terlalu Faham Akan Bab Air Itu Tidak Apa Dianggap Syah Seperti Itu Bahkan Tidak Ada Kewajiban Anak Tersebut Ketika Misalkan Nanti Sudah Besar Ataupun Sudah Balik Ataupun Sudah Lebih Memahami Akan Ilmu Fikih Tentang Hal Itu Maka Itu Tidak Mewajibkan Untuk Mengkodok Kembali Akan Mandi Besarnya Itu Ya Intinya Sama Ajarah Di dalam Hukum Ini Yang Berhubungan Dengan Wudu Seperti Itu Ya Oke Mungkin Ini Sebetulnya Kebawahnya Masih Ada Keterangan Referensi Tapi Agak Cukup Panjang Mungkin Untuk Permasalahan Ini Jawabannya Seperti Ini Bisa Difahami Ya Jadi Sekali Lagi Saya Tekankan Takut Agak Kurang Paham Dengan Percampuran Dengan Referensi Sudah Saya Bacakan Jadi Kasusnya Adalah Seperti Ini Jika Ada Seorang Anak Dari Kordan Pelecehan Kalau Anaknya Tersebut Belum Tamis Misalkan Pada Umur 4 5 Tahun Anak Tersebut Belum Tamis Maka Tidak Mewajibkan Orang Tuanya Menyuruh Kepada Anaknya Untuk Melakukan Mandi Besar Sesegira Mungkin Meskipun Tetap Mempunyai Hadas Janabah Tetapi Kalau Misalkan Anak Tersebut Dilakukan Perilaku Seperti itu Yang mana Anak Tersebutnya Sudah Tamis Misalkan Umur 8 Tahun 10 Tahun Tetapi Sebelum Balik Maka Ada Kewajiban Orang Tuanya Menyuruh Kepada Anaknya Tersebut Untuk Melakukan Mandi Besar Tetapi Memerintahnya Jangan Menekankan Bahwa Itu adalah Suatu Kewajiban Tidak Dengan Kata Seperti Itu Jadi Kita Cukup Mengajarkan Kepada Anak Kita Belajar Mandi Besar Cukup Seperti Itu Saja Jadi Mungkin Itulah Intinya Dan Mandi Besarnya Itu Dikatakan Syah Anak Yang Belum Tamis Tersebut Jadi Insyaallah Mudah Difahami Apa Apa Yang Saya Sampaikan Kali Ini Oleh Karena Itu Wahai Kita Selaku Orang Tua Semoga Kita Selalu Bisa Menjaga Anak Anak Kita Na'udzubillahimindalik Dari perilaku Perilaku Kejahatan Di luar Sana Na'udzubillahimindalik Dan Yang Lebih Membahayakan Adalah Anak Anak Perilaku Seperti Ini Bukan Hanya Mencederai Saja Akan Fisiknya Tetapi Yang Lebih Membahayakan Lagi Adalah Takut Mencederai Akan Mental Dari Anak Tersebut Bahkan Tidak Sedikit Jika Tidak Segera Diobati Mentalnya Perilaku Ini Takut Terjadi Terulang Kemudian Hari Ketika Anak Ini Sudah Dewasa Takut Menjadi Meniru Perilaku Yang Pernah Dilakukan Kepada Anak Tersebut Na'udzubillah Suman Oleh Karena Itu Kita Harus Selalu Meminta Perlindungan Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh